Anak saya kalau nggak saya ini-ini, nggak seperti ini, oh nggak boleh seperti ini, walaupun itu anak, tidak boleh. Loh kan saya mencekolahkan, lho saya kan ngeleskan, lho saya kan mengajarkan. Iya, pertanyaannya adalah uangnya, uangnya siapa? Uangnya saya. Kamu dapat uang dari mana? Dari bekerja. Bekerja apa yang kamu gunakan? Otak saya. Otakmu siapa yang memiliki? Mulai dia, Tim. Eh, nggak bisa jawab, toh. Otak kita itu miliknya Allah. Makanya besok itu di, di apa namanya, di akhirat, otak kita akan bersaksi untuk apa otak kita. Kalau suhuzon, ya nanti otak itu akan menjawab sama seperti tangan dan kaki yang bersaksi pada surat yasin. Itu juga sama, otak itu bersaksi. Selain otak apa? Mulut. Kenapa? Merencanakan sesuatu, diskusi, menentukan, mulut. Emang mulutmu punya siapa? Nih, nggak bisa jawab dia. Dia bekerja dari rumah ke kantor, mamanya. Kakimu milik siapa? Ya, nggak bisa jawab. Kamu naik apa? Naik maypeh, mamanya. Amin. Maypeh milik siapa? Milik tetangga. Milik Pak Ustaz. Amin. Jadi, itu juga harus difikirkan. Makanya, jangan merasa kita memiliki terhadap sesuatu. Membanggakan tadi itu termasuk, apa namanya, sirik juga itu, seperti itu, Pak? Ya, membanggakan sesuatu itu fasik. Membanggakan nasab, membanggakan harta, membanggakan pekerjaan. Itu dianggap oleh Allah Ta'ala fasik. Nah, kalau sudah fasik, Allah di ayat yang lain menceritakan fasik itu termasuk kafih. Makanya, kita harus belajar. Semua harus belajar. Membanggakan dirinya. Kalau dirinya itu seorang pendakwah, ya nggak boleh. Semua itu nggak boleh. Astagfirullah. Nggak boleh. Namanya, kamu bangga. Insinyur. Insinyurnya nggak boleh. Dulu-dulu juga sering-sering nggak gitu-sedikit-sedikit gitu. Tapi, yang saya senang dulu itu, kamu itu nggak sering bangga insinyurmu kepada istrimu itu. Kamu itu nggak sering bangga. Misalnya tanya, belum saya ditemok. Alhamdulillah, aku diselamatkan. Diselamatkan itu namanya. Saya nanya, iya bangga.